Kamu udah selesai syuting, kok masih makan terus sih? Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Kita hari ini lagi ada dimana nih, Gratia? Kita lagi ada di Kelapa Gading, yang kita mau cobain mie cow Kita jauh-jauh ke Kelapa Gading Kelapa Gading itu jauh dari tempat tinggal kita Tapi kita bela-belain karena kita mau cobain mie tantan yang mereka Iya, dan disini tuh mie-nya semua halal Padahal ada banyak macem ya, jadi kalian coba-cobain mie yang halal dan katanya enak banget Nah disini juga mie tantannya itu sampai terkenal banget karena namanya itu iblis Karena cabainya tuh banyak banget Iya, bisa pilih levelnya Nah ini kita lihat proses pembuatannya di belakangnya Selamat datang di mie cowh yang adanya di Kelapa Gading Mie cowh ini adalah mie yang cukup terkenal di Kelapa Gading dan pengunjungnya selalu rame guys Pas kita sampai sini udah jam 2 siang dan makanannya udah mulai pada habis Tapi beruntung masih ada bakmi-bakmi yang bisa kita cobain disini Semuanya dimulai dengan bakmi yang dibikin sendiri pake tangan sama pengirik bambing disini Semuanya bener-bener alami, gak pake pengawet dan rasanya bener-bener asli Terus setelah direbus dengan air yang panas banget, mie nya dibinginin Terus dicampur dengan bumbu-bumbu yang bakal bikin mie nya makin harum Bener-bener baru nyium kayak gini aja tuh udah wangi banget Padahal belum dikasih kaldunya Dan gak lupa mie nya itu dicampur pake kaldu ayam yang udah digodok lama banget Sehingga wanginya tuh bener-bener pekat Jadi wangi ayam di mie nya itu berasa sampai menyerap banget Dan buat kalian yang suka pedes atau mau menantang diri kalian sendiri Kalian bisa ngobain mie mereka yang level iblis Cabainya ini bener-bener pedes banget dan pure bubuk cabai Dan rasanya bener-bener pedes banget Tapi ini khusus buat kalian yang bener-bener suka pedes ya Jangan coba-coba kalo kalian gak suka Nah ayo kita makan Nah jadi disini dia tuh yang lucu ada mie dandan celup Jadi mie nya itu dicelup ke kuah gitu Terus ada mie dandan kering level iblis Kita mau cobain nih Katanya sih pedesnya yang pedes banget Gak bisa kemakan Ini tuh dua-duanya bisa pilih level pedesnya Kalo yang ini cabainya udah dicampur Nah disini sih emang sebutnya mie dandan Tapi sebenernya mie yang diaduk-aduk ini tuh sering disebutnya Bahasa cinanya mie tantan Nah disini juga ada segala macem mie-mie yang originalnya mereka Tapi misalnya ada yang rasanya kayak gurih-gurih gitu Ada yang kecap Nah kita mau cobain yang ada rasa dua-duanya nih Nah ada ayam kecapnya sama ayam gurihnya juga Nah ini namanya telur spa Kita pesen yang telur spa ayam Jadi kayak telur setengah mateng gitu Ya ampun creamy banget Dan dikasih ayam diatasnya Jadi yang paling bikin penasaran dulu deh Telur spanya Telurnya ya Kayak telur setengah mateng dikasih ayam kecap gitu Sehat banget pelatang Kita cobain makanan-makanan disini Ini kayaknya enak-enak banget dan halal guys Coba ini ada kuning telurnya, ada putihnya dan ada ayam Enak banget Telur setengah matengnya tuh masih kayak encer banget tapi gak amis Mungkin karena ada dicampur sama bumbu dari ayamnya juga Tuh jadi potongan ayamnya tuh gede-gede sehingga pas disampur sama telur tuh rasanya nyatu banget Enak banget Ada putih telurnya juga guys Enak banget Kayak telur setengah matengnya tuh udah enak banget Dikasih ayam pula Ayamnya jadi ayam kecap gitu ya Ada asin-asinnya Kayak telurnya udah bercampur sama kecap asinnya gitu Jadi gurih banget ya Ini lucu sih aku baru pertama kali makan telur setengah mateng hingga ayam Tuh Ini adalah bak mie mereka yang paling normal yaitu bak mie ayam spesialnya Jadi dikasih telur kecap juga Ada ayam rebusnya disini Terus juga ada ayam kecap Diatasnya dikasih juga chaisim sama toge Nah mie-nya ini tadi dikasih kaldu ayam yang bener-bener banyak banget Dan diaduk-aduk sampai harum banget Jadi melimpah banget kaldu nya Dan emang ini baunya tuh bisa dilihat nih Teksturnya bagus banget ya Karena dia emang bikin sendiri atau homemade ya Telurnya jadi gak pelit-pelit Suka banget kalau bak mie yang kayak gini nih bentuknya Gak terlalu lembek, keriting Warnanya juga cakep banget Dan homemade Bisa dilihat bener-bener teksturnya tuh acak-acakan gitu ya Bukan kayak pabrikan gitu Bener yang pertama kali aku rasanya bener-bener langsung teksturnya yang pas banget Jadi gak terlalu lembek Kenyal dan ada gigitannya gitu Kaldu ayamnya gak terlalu asin Jadinya bener-bener rasanya tuh bisa dinikmati Gak terlalu yang nonjok banget rasanya Itu ada ayam biasa, ayam gurih, sama ayam kecap ya Cuma ada ayam, bukan ayam gurih sih, ayam rebus gitu Oh ayam rebus Cuma ada ayam kecapnya Ayam kecapnya ini sama-sama yang tadi ditaruh di tim telur spa kayaknya Hmm, kayak gitu ya Disini banyak banget jenis-jenis ayamnya Jadi ada yang rebus, ada yang kecap, ada yang black pepper Rasanya tuh bener-bener yang klasik banget gak sih Kayak bener mie ayam yang proper gitu Rasa ayamnya berasa, sayurannya juga pas, gak terlalu banyak Mau coba pake sambel gak? Sambelnya cabai bener-bener ya yang cair gitu Bikit lada mungkin ya Biar lebih berasa Oke, kita cobain Hmm Sambelnya enak asem-asem gitu ya Oh sambelnya rada asem ya? Rada asem-asemnya dikit Dan rasanya tuh gak terlalu yang bau gimana gitu Jadinya rasanya masih berasa, kaldunya itu masih tetap berasa Nah ini kita pesen nasi gurih ayam Jadi basically kayak nasi putih Terus dari itu dikasih ayam bumbu, ayam bumbu di atasnya Terus dikasih ayam kecap Ayam kecap itu di sampingnya Bentuknya rada mirip nasi tim ya? Kalo kalian lihat Terus dikasih acar Iya, dan dikasih telur lo Ini telur kecap Oh nasinya gilat Penasaran banget ya Pake Kayak nasinya tuh berasa sehat banget Apalagi aku lagi pilok-pilok gini Oh Rasanya merupakan nasi tim Nasinya tuh dibikin kayak lembut, lembek-lembek gitu Dicampur pake ayam kecapnya dan bumbunya tuh rasanya pas banget Rasanya bener-bener kayak nasi tim banget ya Pake telur kecapnya tuh rasanya jadi makin lengkap gitu ya Berarti ayam kecapnya dia tuh Emang cocok banget pake apa aja sih Bisa pake telur, bisa pake nasi Terus ini ada kayak potongan-potongan udangan gitu Hmm Kayak bawan udang Nah mereka tuh juga ada menu baru ya Namanya bakmi bajak Bakmi bangka Jakarta Itu juga kayaknya seru banget pake daging cincang di atasnya Mungkin manis-manis ya, karena dia bangka gitu Eh aku udah penasaran nih sama mie dandannya Kita tuh punya mie tantan Atau mie dandan yang pake kuah Jadi mie nya itu dikasih kayak semacam daging cincang di atasnya Daging cincang ayam Dikasih black pepper Terus mie nya ini adalah mie Yang sama kayak barba mie yang biasanya Jadi dia tuh mie nya homemade dari bikin sendiri ya Jadi pake telur mie-telur gitu Terus dia juga pake kuah yang pedes banget nih Ini kita pasen yang level balita ya Itu pedes yang paling pertama Tapi keliatan aja udah merah banget kuahnya Jadi cara makannya adalah ini harus dicelupin kesini Baru diseruput Asik Wow Lucu banget ya Ini levelnya yang balita loh Tapi perawannya udah merah banget Habis dicelup, makan Terangkat ininya gelet Wuuuuh Jadi kuahnya tuh Gurih dan pedes Bukan cabai Rasa ini kayak Wah dikasih Sambel gitu Tapi rasanya masih gurih banget Enak deh Dicelup tuh jadi kayak bikin rasa Pedes-pedes gurih gitu loh Cuman ini kayaknya enak banget deh Hmm Warisnya gurih Hmm Wangi daun bawangnya berasa gitu loh Ternyata bacon Gak pedes-pedes banget Iya gak pedes-pedes banget Nah kalo makan ininya doang tuh rasanya Lebih cenderung kemanisnya gitu Hmm Bicocol bikin tambah gurih dan pedes Jadi kalian bisa makan dua-duanya gitu Nah ini mie tantan yang kering Guys ini level paling tinggi Yaitu level iblis Jika kalian lihat nih tadi Aku ngeliat diaduk-aduk pake cabai itu serem banget nih Liat cabai semua Iya merah banget Oh my god bisa diliat nih Mie nya kayaknya semua diliputin sama Selimutin sama cabai Tapi gak lupa juga Dia tetep ada daging black pepper yang Di cincang-cincang ini Oh my god Ini enak banget ternyata Aku cobain nih Oh gila guys Ini pedesnya keliatannya Aku takut banget guys Ini mie paling pedes yang pernah aku makan Aku takut banget Aku takut banget Ini pedes Pedes guys Oh Gila ini sih Aku juga mau makannya takut sih Mas esnya mas Ini kayak mie nya diselimutin cabai parah Aduh gila Aduh aku perlu mie ini Tapi aku berasa Kayak mie nya tuh emang enak gitu loh Ini kan mie nya mie kering ya Ini tuh udah diperingatin tadi Pedes banget Ini udah diperingatin nih pedes banget Tapi ini tuh seru banget Untuk dicoba Atau kalian mau challenge Kayak ini tuh seru banget Enaknya masih berasa Aku tau bawa pulang Kas iya loh Aku lebay atau enggak tadi tuh Pedesnya di mulut gitu loh Di semua mulut Belum sampai ke perut Di mulut udah pedes duluan Mie nya tuh enak sebenernya Dan bumbu nya tuh kayak ada kasar kasar tekstur tekstur Biji-biji cabai nya tuh enak banget Baginya juga mantep Tapi pedesnya emang gak tahan banget guys Tapi kayaknya ini kalo misalnya level balita Ini bakal jadi menu kusupan aku Gak bisa guys Makanin dagingnya enak sih Walaupun bersat So thank you banget guys Sekarang udah nonton kita hari ini nyobain Mie terpedes Mie terpedes yang ada di Jakarta guys Ini Literally Bener-bener ini mie ayam Terpedes Yang pernah kita makan Kalau kalian punya adik atau temen Atau anak Yang nakal Dan dapet nilai jelek Hukum pake ini Pasti kapok guys Pasti langsung belajar rajin guys Kalian udah tetep makan mie enak Tapi tanpa khawatir gitu Karena disini semua hal Buat kalian yang mau ngerjain temen kalian Tutup matanya suruh makan Itu juga bisa disini Dijamin persahabatan kalian putus Sampai disitu aja ya So thank you banget Jangan lupa kasih komen di bawah Dan like video ini Jangan lupa kasih kita rekomendasi Makanan lainnya Yang bisa kita cobain Karena kita selalu menurutin kalian Yang seru betul Dan kita ketemu lagi Siap hari Selasa Jumat Dan Minggu Jam 7 malam Dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Dadah salam makan semuanya Aku mau lanjutin ya Kalau bisa